Mungkin Pak Sadrak, Manarang, mungkin kina, tapi belum tentu berani. Karena yang sangat dibutuhkan sebagai seorang pemimpin adalah keberanian mengeksekusi kebijakan-kebijakan demi kepentingan orang banyak. Kalau saya melihat bahwa hanya hutang dijadikan alat untuk berlindung di atas ketidakmampuan melakukan apa-apa, itu persoalan. Kembali lagi, saya katakan ini bukan karena tidak suka Pak Sadrak, dan bukan karena saya mau ada di visi, tapi faktor realisasi politik dan kenyataan yang terjadi di datang raja bahwa Victor jauh lebih berhasil sebagai wakil bupati di zaman Nivi daripada Pak Sadrak di zaman Tesa. Kita bayangkan Pak, Pak Victor sudah direktur di Malaya, dia gagal, kalah jadi wakil bupati. Tapi karena keterpanggilan beliau sebagai putra atau raja, setiap ke Jakarta masih berusaha melobby. Dengan jaringan-jaringan yang beliau miliki di Jakarta untuk melobby bagaimana bisa membawa pembangunan ke tanah Toraja demi kepentingan orang banyak. Padahal beliau sudah tidak wakil bupati. Salah satu contoh, city scan di rumah sakit. Generator oksigen 35 miliar. Ada 4 STM, rata-rata 2 miliar. Satu di Toraja Utara, tiga di sini. Lah ada 5 SD, semua di tanah Toraja. Nah, kalau saya mau bertanya secara kesehat, carikan satu saya selama sadrak menjabat apa yang dia datang bawa di Toraja untuk kepentingan orang banyak. Padahal Pak Victor sudah tidak wakil bupati. Halo, selamat siang, saudara-saudara sekalian. Ini saya berada di Cafe In Park dan akan ngobrol-ngobrol santai bersama dengan Jenderal Lapangan Visi dalam hal ini Bang Gamal. Tentu saja kita sudah tahu siapa dan bagaimana Bang Gamal dalam percaturan politik di tanah Toraja. Pada segmen kali ini di dua SKS, saya akan kemudian mencoba mengkonfirmasi terkait dengan alasan-alasan soal mengapa beliau pada akhirnya dalam kontestasi Pilkada Tanah Toraja 2024 menjatuhkan pilihan pada pasangan Victor Datuan Batara dan John Di Klomasi. Jadi selama ini ada pertanyaan yang sering muncul di kalangan masyarakat. Mempertanyakan soal mengapa Om Gamal akhirnya menjatuhkan pilihan pada pasangan Victor Datuan Batara dan juga John Di Klomasi dalam kontestasi Pilkada Tanah Toraja 2024. Padahal selama ini dan kita tahu bersama bahwa Om Gamal adalah bagian integral dari Partai Gerindra dan bahkan dalam Pilkada sebelumnya Om Gamal juga adalah juru kampanye atau jenderal lapangan dari pasangan Theo Sadrak. Apa alasannya Bu? Silakan. Oh begini, Indah. Dalam mengambil sikap atau keputusan-keputusan politik saya selalu memberdekakan diri, memberdekakan pikiran, memberdekakan hati. Karena kalau saya tidak memberdekakan pikiran saya maka rasionalitas saya tidak akan jalan melihat apa masalahnya. Pertama saya harus bertanya bahwa kenapa saya harus menjatuhkan pada visi dan kenapa harus meninggalkan Pak Sadrak. Secara emosional, saya paham Pak Sadrak orang baik. Ya betul. Sadrak sangat baik. Dengan istrinya pada saya sangat baik. Tapi kembali saya katakan bahwa saya tidak akan terpegaru dengan hal-hal yang berhubungan dengan emosional ketika saya harus mengambil sikap politik berdasarkan rasionalitas saya. Karena politik itu adalah soal rasionalitas. Bukan persoalan hubungan emosional. Bukan persoalan emosional. Rasionalitas. Makanya dia disebut persaturan politik. Betul, betul. Karena dia permainan akal. Ya. Kalau saya melihat jernih, saya kata-kata tadi Pak Sadrak begitu baik sama saya. Saya baliknya. Pak Victor begitu jengkel kepada saya. Hmm. Secara emosional. Ya. Tapi karena saya sudah memberdekakan diri dan harus jernih dan tidak melibatkan emosional. Apa yang membuat keputusan saya harus ambil bahwa hanya visi, solusi untuk Tanatoraja saat ini. Hmm. Kenapa saya katakan visi adalah solusi? Kita harus paham dulu. Apa masalahnya? Hmm. Siapa yang bisa menyelesaikan masalahnya? Dan bagaimana cara menyelesaikan masalahnya? Ini dulu yang harus kita tahu. Hmm. Makanya kalau kita mau beribatkan emosional, maka hal ini tidak akan timbul dalam pikiran kita. Nah sekarang, kalau kita bicara apa masalahnya, bagaimana menyelesaikan masalahnya, dan siapa, kenapa harus visi, mari kita lihat rekam jenjanya. Hmm. Ya. Ketika saya, Pak, saya dulu jenderal lapangan Nivi, jilid satu. Ya. Saya melihat kemajuan agak mandek. Saya berpikir pada saat itu agak mandek. Hmm. Karena ketika saya melihat bahwa Nivi melangkah secara perlahan, dan keinginan saya sebagai berpikir untuk membangun Tanatoraja ini tidak bisa secara perlahan begitu, ya itulah emosional. Ya. Saya menginginkan bahwa ada percepatan pembangunan yang harus dilakukan Nivi ketika itu, dan khususnya masyarakat di Toraja Barat. Hmm. Jadi prinsipnya om gamal bahwa siapapun yang bisa melakukan akselerasi atau percepatan pembangunan di Tanatoraja, dan maka dia wajib dipilih. Wajib. Oke. Wajib. Nah, soal benci atau tidak, itu bukan bersoal. Ya. Nah, ini soal rasionalitas. Kembali saya katakan, kalau saya melihat kenapa saya harus kembali berhubungan dengan Pak Teo, dan memasangkan, ya dengan singkat cerita, begitu sukar sampai terjadi, saya kembali melihat bahwa cara Nivi ketika itu yang saya anggap gagal. Hmm. Dan saya lihat Pak Teo dengan patung burake, dengan pango-pango, dan segala. Saya selalu harus saling, harus hormat, dan kembali menghargai bahwa Pak Teo melakukan lompatan dengan membuat patung burake yang mendunia. Ya, betul. Nah, sebuah karya besar harus dilahirkan oleh gagasan-gagasan besar oleh orang-orang besar. Betul, betul. Itu yang saya saling. Dan saya harus sadar ketika itu bahwa di tangan Nivi, saya anggap bahwa ketika itu gagal, dan saya kembali menghubungi Pak Teo, singkat cerita, pasangkan dengan Pak Sadra. Ya. Nah, tapi, ketika terjadi dan menang, Tisa menang, dan saya kembali melihat. Tidak bisa memiliki ekspektasi. Tidak sesuai dengan ekspektasi yang saya miliki pada saat itu waktu mengajak Pak Teo untuk maju kembali. Dan kembali saya harus mengakui bahwa rekam jejak, Nivi. Ketika itu, saya kembali sadar bahwa ketika Nivi pemerintah, ada penyakit yang namanya COVID. Ya. Ya, COVID-19. Yang menghabiskan biaya baik secara nasional, dunia, maupun di Tanah Toraja. Menghabiskan anggaran begitu besar. Tapi ketika serius mereka menjajak mereka, ya, banyak yang dilakukan oleh mereka. Ditinggal COVID. COVID, ya. Ya. Macam, ya, banyak. Dari Sangalak, Tetebasi ke Sangalak, sampai di Tokesan, di Aspal. Dari Pak Tengko sampai di Simbuang, di Aspal. Pelebaran dari Patung KB sampai Patung Papan, dilebarkan. Di Garbonggong, dan banyak. Perubahan-perubahan. Pasar seni di sana jadi ramai. Akhirnya, jadi saya potong, jadi artinya bahwa sekalipun dalam masa pemerintahan Niko, Victor itu, ada kesulitan yang luar biasa. Ya, ada kesulitan. Tetapi tetap pembangunan itu jalan. Berarti kan ada keberpihakan dari pihak perintahan. Betul. Yang harus saya kembali akui, terlepas kenikatan saya secara emosional dengan Pak Sandrak ketika itu. Ya. Silahkan lanjut, Tengko. Saya melihat bahwa, kalau Tanah Toraja, saya katakan tadi, Pak Sandrak itu orangnya baik. Betul. Tapi di sini, orang baik itu, kita mengkonotasikan orang baik sebagaimana? Maksudnya. Yang mendefinisikan bahwa orang baik itu seperti apa? Orang baik cenderung sangat sukar mengambil keputusan-keputusan. Dan tidak berani untuk mengambil kebijakan untuk didistribusikan demi kepentingan-kepentingan orang banyak. Jadi artinya, menjadi seorang pemimpin dibutuhkan juga kemampuan eksekusi. Ya, eksekusi. Dalam hal kebijakan. Bukan hanya bangunan karakter bahwa yang penting dia baik. Ya, baik. Bukan. Karena kalau orang baik, sangat berisiko, Pak. Ya, ya. Taruhlah barang ini cuma satu. dibutuhkan orang sepuluh. Nah, bagaimana Anda mau berbuat baik diantara barang yang satu yang dibutuhkan orang sepuluh pasti meninggalkan kecewaan sebilan orang. Nah, disinilah dibutuhkan keberanian itu untuk mengeksekusi. Dengan penganggaran APBD kita yang sangat minim dan mengoptimalkan kebijakan itu sehingga betul-betul tersentuh kepada masyarakat khususnya di daerah-daerah yang sangat terpencil yang masih banyak. Tapi, mesti menjadi catatan di sini bahwa bukan berarti Pak Victor dan Pak John Diplomasi tidak baik, ya. Wah, tidak baik. Artinya bahwa mereka juga baik tapi ada satu lagi nilai plesnya yaitu berani. Berani. Nah, itu saya katakan kalau di balioknya visi itu ada Manarang, Kina, Barani. Nah, mungkin Pak Sadrak Manarang. Ya. Mungkin Kina tapi belum tentu berani. Ya. Karena yang sangat dibutuhkan sebagai seorang pemimpin adalah keberanian mengeksekusi kebijakan-kebijakan demi kepentingan orang banyak. Itu persoalannya. Termasuk melahirkan resiko sekalipun tapi demi memenuhi hak-hak raya. Ya. Tidak. Dia harus berani. Tidak ada kebijakan yang tidak mempunyai resiko. Ya. Dan setiap pemikiran seorang politisi selalu berpikir sampai kepada akibat-akibat yang akan ditimbulkan. Nah, ini saya lihat maaf saja kalau sahabat dan saudara saya Pak Sadrak tidak memiliki keberanian seperti itu. Sejak saya kenal mereka. Saya kenal beliau mungkin karena beliau terlalu baik sehingga terlalu banyak mempergunakan perasaannya sehingga takut mengecewakan orang sampai kalau dia takut mengecewakan orang maka tidak akan ada apa-apa yang bisa terjadi. Ya. Karena selalu nanti apa kata orang. Ini kita tidak bisa seorang bupati tidak bisa hidup di atas kepala orang lain. Dia harus menjadi ladle. Dia harus mengambil keputusan yang demi kepentingan-kepentingan orang banyak. Itu yang saya dan walau tidak tahu tidak ada bupati yang saya dukung naik yang saya tidak demo. Kenapa? Karena kita menginginkan bukan kepentingan pribadi. Kalau kepentingan berapa? Pribadi. Saya tidak akan melakukan itu. Tapi demi kepentingan orang banyak saya harus mengorbankan diri untuk tidak disuka asal orang banyak masalah pribadi buat saya itu urusan Tuhan. Ini saya ketakut dengan Lino yang atau Lino siapa? Saya tidak takut. Kemudian Bung Gamal apa kemudian Ong Gamal sudah menganalisa sedemikian rupa soal relasi dan hubungan emosional Bung Gamal dengan Pak Sadrak yang kata Bung Gamal tadi lebih dekat dengan Pak Sadrak ketimbang dengan Pak Victor apa Om Gamal sungguh-sungguh mempertaruhkan hubungan emosional itu untuk mendukung fisik? Kalau saya terjajah dengan pemikiran-pemikiran hubungan emosional maka saya tidak akan pernah menjadi orang merdeka di negara ini karena yang pertama harus kita miliki sebagai seorang pemikir adalah soal kemerdekaan pikiran kemerdekaan pikiran itu diarahkan kepada kepentingan kepentingan orang banyak bukan kepentingan pribadi artinya begini Om Gamal apa alasan yang paling rasional bagi Om Gamal untuk harus meninggalkan Sadrak apakah ada barometer-barometer dalam sepanjang kepemirtaan ini seperti fakta tentang Tanah Turaja stunting nomor 1 musim selatan dan mungkin masih ada aspek lain yang menjadi pertama itu Dinda kalau kita bicara stunting dan saya pernah bicara dengan Pak Jendral Malisa Purna Wirawan yang sekarang menjadi berkantor di KSP bersama Bapak Muldoko bahwa beliau pernah mengeluarkan ide tentang stunting tapi beliau merasa malu ketika ditegur bahwa bagaimana daerah Bapak Tanah Turaja yang notabene wakil bupatinya adalah dokter segdanya adalah dokter kepala dinas sosialnya adalah dokter bagaimana bisa Bapak bicara soal stunting sementara Tanah Turaja tertinggi stunting di Sulawesi Selatan apa Jendral katakan tidak mungkin mau berbohong dan ini yang membuat saya kalau saya mempertahankan kegagalan ini maka Tanah Turaja tetap akan terjebak dalam kegagalan yang tidak bisa maju makanya saya mengambil sikap visi adalah solusi tepat untuk masyarakat Tanah Turaja selain bahwa stunting Om Gamal banyak juga bahwa banyak kekosongan kekosongan dalam birokrasi kita hari ini itu salah satu ada 300 kalau tidak salah ada 380 jabatan yang kosong yang kosong saat ini bagaimana mengoptimalkan pelayanan sementara jabatan-jabatan kosong tapi ada alasan yang menguat di media sosial bahwa kekosongan itu disengajakan supaya anggaran itu bisa untuk menutupi salah satunya adalah utang daerah katanya bisa dijelaskan apakah itu logis menurut Om Gamal tidak logis kalau kenapa tidak logisnya Sri Mulyani saja menjelis uangan menyatakan tidak ada negara ini tidak ada negara yang bisa membangun tanpa utang apalagi daerah kita ini dengan apa beda yang sangat kecil nah waktu itu covid ada di zaman Nipi nah hampir semua daerah punya utang tapi karena niat mereka masih ingin membangun ya jelas salah satu solusi adalah utang nah kalau sesaat ini mau berlindung hanya dari mau menyatakan ketidakmampuan kalau saya melihat bahwa hanya utang dijadikan alat untuk berlindung di atas ketidakmampuan melakukan apa-apa itu persoalan itu persoalan mendasar jadi sangat tidak logis bahwa beberapa OPD itu kemudian terjadi kekosongan untuk membiayai atau untuk melunas begini dalam ilmu falsafah ada yang namanya proses dialektika dimana ada tesis antitesis untuk mencapai sintesis sintesis ini adalah sebuah keputusan yang mendekati kesempurnaan bukan sempurna sempurna itu milik Tuhan mendekati kesempurnaan maksud saya kalau jabatan dikosongkan berapa anggaran yang akan yang bisa tersalur ke masyarakat melalui jabatan ini terus karir PNS karir PNS apa tidak akan mandek karena mereka tidak duduk begitu saja menduduk pendidikan formal untuk menjencang-jencang karir mereka sebelum mereka pensiun nah kalau melakukan kebijakan seperti ini bukakan membunuh karakter kepada pejabat-pejabat yang seharusnya duduk di situ nah kalau itu alasannya berapa besar biaya per tahun yang ditimbulkan kekosongan dari 380 jabatan kosong nah kalau itu mau ditutupi pakai utang pakai utang alasan APBD kita kalau tidak salah sampai saat ini 1,2 triliun kalau dibagi dikali dengan 4 tahun berarti 4,8 triliun anggaran belanja pegawai dan lain-lain taruhlah 2.500 masih ada 2.000 kenapa kita cenderung terfokus kepada utang 100 miliar padahal ini 2.000 miliar nah yang sisanya bagaimana ini yang membuat saya kembali lagi saya katakan ini bukan karena tidak suka Pak Sadrak dan bukan karena saya mau ada di visi tapi faktor realisasi politik dan kenyataan yang terjadi di data raja bahwa Victor jauh lebih berhasil sebagai wakil bupati di jaman Nivi daripada Pak Sadrak di jaman Tesa Pak Tesa kita bayangkan Pak Victor sudah direktur di Malaya dia gagal kalah jadi wakil bupati tapi karena keterpanggilan beliau sebagai putra atau raja setiap ke Jakarta masih berusaha melobi dengan jaringan-jaringan yang beliau miliki di Jakarta untuk melobi bagaimana bisa membawa pembangunan ke tanah atau raja demi kepentingan orang banyak padahal beliau sudah tidak wakil bupati salah satu contoh city scan di rumah sakit generator oksigen kalau tidak salah 35 miliar itu melalui Pak General No dengan Moldo di KSP ada 4 STM rata-rata 2 miliar satu di Toraja Utara tiga di sini ada 5 SD semua di tanah Toraja nah kalau saya mau bertanya secara kalsihat carikan satu saya selama sadrak menjabat apa yang dia datang bawa di Toraja untuk kepentingan orang banyak padahal Pak Victor sudah tidak wakil bupati tapi terus berkarya terus berkarya disini kita lihat bahwa keberpihakan Pak Victor terhadap masyarakat lebih besar daripada keberpihakan Pak Sadrak sebagai wakil bupati saat ini itu yang harus diketahui masyarakat itu yang harus diketahui masyarakat salah satu contoh saya saat ini sudah malu ke Simbong karena Simbong jaman Tessa ini 4 tahun terakhir tidak ada apa-apa yang terjadi di Simbong Tadi ketika 4 tahun yang lalu kurang lebih saya dan Pak Sadrak turun ke Simbong kembali dari bawa ada orang mau melahirkan singkat cerita diangkat ke mobil karena waktu itu kami banyak bawa tenaga medis dari sinarkasi diangkat di mobil kalau tidak salah di Lembang Poton orang ini melahirkan dan anak itu sekarang bernama mudah-mudahan di sehat-sehat saja anak itu bernama Tessa tapi Dinda ingat 4 bulan 5 bulan yang lalu ketika Simbong sudah tidak bisa dilalui kendaraan dan ada orang melahirkan yang harus digotong lewat tandu oleh keluarganya dan melahirkan di tengah jalan dan yang lebih fatal anaknya meninggal apa yang terjadi selama 4 tahun ini kan membuat hati kita harus lanjut jadi artinya bahwa jadi artinya bahwa bila dibandingkan ketika Pak Victor yang jadi wakil dia begitu kreatif intens melakukan kerja-kerja sesuai dengan tanggung jawabnya dan memang banyak juga pihak yang kemudian berpikir bahwa saat ini dalam tanda kutip Tessa itu sedikit berpangku tangan Teo dan wakil pun sama sekali tidak melakukan aksi apa-apa dan saya terus terang Pak Sadrak tadi saya katakan orang baik tanpa melakukan aksi apa ini fakta secara aturan kalau kita sudah menjadi pejabat publik maka segala aktivitas di luar jabatan kita itu harus kita tinggalkan termasuk melakukan praktek betul-betul ya tapi Pak Sadrak mana waktunya untuk memikirkan orang banyak pulang kerja pulang kantor rambut tukar rambut solok jalan pulang praktek ini yang membuat pemikiran beliau susah untuk berpikir demi kepentingan orang banyak karena masih terlalu sibuk melurus kepentingan konsentrasinya masih pecah-pecah pecah tidak fokus nah tanpa disadari seperti Dinda katakan tadi beliau seharusnya merasamalus sebagai wakil bupati kenapa stunting tinggi di tanah toraji ini yang membuat saya sedikit agak emosional melihat belum Dinda saya sudah keliling sejak saya tentukan sikap politik saya di Victor John saya keliling tanah toraja waktu 4 tahun lalu saya berjuang untuk TESA saya naik dari Benteng Ambeso masuk ke Pak Buaran dulu masih pakai kijang kemarin saya naik hardtop saja sudah sukar berarti ini kemerosasan total 4 tahun berlalu hanya dengan gancur jadi saya klarifikasi Bung Gamal jadi tidak benar sebagaimana argumen-argumennya dibangun di berbagai platform media sosial bahwa saat ini Bung Gamal berpihak kepada visi karena ada rasa kecewa terhadap TESA tidak ada sudah biasa saya soal jadi itu yang perlu penegasan karena banyak yang memframing bahwa Gamal kecewa dengan TESA makanya dia menjatuhkan lihat Niko Victor ketika dia jadi Bupati dan Wakil Bupati tanya Pak Niko pernahkah saya datang meminta sesuatu padahal saya jenderal lapangannya tanya Pak Teo sekarang ini pernahkah saya perlu mencapai sesuatu ya karena saya tidak pernah berpikir tentang kebencingan pribadi soal bulian-bulian di Facebook terhadap saya soal keputusan-keputusan saya saya anggap bahwa pada dasarnya mereka pun mencintai saya kalau mereka membenci itu rasa cinta yang mereka miliki hanya dia sampaikan kepada saya dengan cara yang lain ya cuma karena mereka menyingkinkan saya bersama dengan mereka ya itu kan berarti mereka mencintai saya karena tidak mampu bersama dengan keluar lah bulian-bulian tapi saya anggap itu bagian dari cinta mereka kepada saya hanya dengan cara yang lain ya oke Bung Gamal mungkin closing statement kita menghadapi closing statement menyampaikan alasan-alasan mendasar mengapa kemudian masyarakat teraja harus memilih visi dalam kontestasi pilkada tahun 2024 begini kita dalam meramu visi-visi Victor John kenapa kita putuskan bersama Pak Niko dan kawan-kawan di tim Kabupaten visi meramu bahwa apa yang gagal dalam pembangun tanah toraja sebenarnya adalah ketika kita berpikir selalu di tanul lembangnya dan mengabaikan toraja barat maka sekarang lahir visi Victor John yang pembangunan harus mulai dari desa supaya keadilan karena keadilan tidak akan pernah bisa terjadi kalau pembangunan selalu di makale di daerah-daerah yang sudah bagus sementara kita membiarkan toraja barat terlantar bukan berarti bahwa makale akan diabaikan bukan berarti tapi kan sudah cukup tapi bagaimana dengan saya selalu menyatakan begini warga Simbong Mapa Balepek Malimbong Rano Bongga Karade dan lain-lain daerah terpencil termasuk di tanah di tanul lembang Nyauh Ruwai dengan apa di Batu Alu ini semua kan kita harus pikirkan berikan hak-hak dasar sebagai hak kemerdekaan kepada seluruh masyarakat dan naturaja apa itu hak dasar hak kemerdekaan bagaimana mereka menikmati kemerdekaan yang sesungguhnya seperti yang kita nikmati di makale jangan sampai mereka memasuk makale saja butuh ojek hanya karena mau urus KTP sampai di pelayanan di catatan sipil mereka senaknya saja menyatakan bahwa nanti besok nanti lusak bagaimana biaya hidup ongkos sudah tinggi datang di makale menghadapi birokrasi yang seperti ini membiarkan mereka terluntah-luntah di makale dan harus kembali mereka terlalu jauh dari hak-hak kemerdekaan itu nah sekarang kepada seluruh masyarakat tanah toraja bahwa tidak ada cara lain saat ini untuk membawa perubahan ke arah yang lebih baik selain dari para coklos bersama dengan Victor John ruang-ruang akan diberikan kepada pemuda untuk berkreasi memasuki gerbang Indonesia emas jangan sampai kita salah memilih dan membawa generasi muda kepada generasi cemas itu yang bahaya ini soal emosi atau tidak tidak perlu kita bawa hal-hal ini dalam sudut pandang melalui emosional tapi pakai atau sehat Victor punya keberpihakan terhadap kepentingan-kepentingan orang banyak fakta sudah berbicara soal itu sejak mereka di Malia beliau mencor jalan dari Malia sampai di Rano 20 miliar jalan ke rumah sakit di sana 1,8 miliar dan bantuan-bantuan CSR Malia ke rumah-rumah ibadah itu sudah sangat banyak disitu kita lihat pribadi seorang Victor pas saya katakan tadi bahwa saya secara pribadi sangat benci beliau dan beliau sangat benci saya tapi rasionalis saya berbicara bahwa hanya Victor John solusi Tana Toraja mengarah yang lebih baik oke oke baik terima kasih Om Gamal mungkin satu lagi karena dalam sejarah percaturan pilkada di Tanah Toraja setahu saya Om Gamal jarang kalah ya kira-kira bagaimana firasatnya untuk kontestasi 2026 dan kalau visi menang berapa persen kira-kira kemenangannya begini kita tidak bisa berandai-andai tapi artinya politik itu selalu dihitung berdasarkan data analisa strategi biaya dia tidak bisa lari dari situ sebelum saya memutuskan untuk berahli keluar dari Gerindra sebagai ketua OKK dari partai Gerindra saya sudah hitung bahwa hanya dengan Victor John secara geopolitis sangat bagus betul ketokohan Pak John diplomasi di Toraja Barat tidak bisa diragukan tidak bisa diragukan ketokohan Victor di Tarlurembang tidak bisa diragukan Victor dengan Darah Mingkendek Gandasil tiga sangatlah ini Victor punya ditambah dengan Pak John diplomasi ketika pilkada kemarin di tiga sangatlah tidak ada Tiesa Menang di tiga sangatlah dua sangatlah di Menang kalau Victor Niko Victor sangatlah Induk dimenangkan oleh Aljon ini yang saya pikir bahwa dari secara geopolitis tidak ada alasan Victor John akan kalah secara geopolitis apalagi dengan hadirnya Pak Niko hadirnya Pak Dharma Lele Padang Benediktus Papa toko muda yang saya sangat kagumi sebagai pemilik masa depan dan saya juga sampaikan kepada anak-anak muda bahwa letakkan fondasi politik kalian dengan memilih Victor John menuju masa depan karena kalian memilih masa depan itu yang sebenarnya kalau salah memilih dan tidak memilih Victor John berarti kalian salah menentukan masa depan kalian sendiri itu yang saya bisa sampaikan baik terima kasih saudara-saudara sekalian sudah boleh menyaksikan kami bincang-bincang dengan Bung Gamal di dua SKS dan kiranya ini boleh membuka wawasan kita semua untuk lebih cerdas memilih pemimpin Tanah Raja 2024 sampai 2029 salam dua SKS dan salam dua jari terima kasih selamat menikmati selamat menikmati